Wow itu beneran Yas iya itu sendiri Oh jenazah beneran Kayaknya udah jalan jauh banget itu anak Jalannya juga pelan banget ya Hei kamu kemana Cik Ini kan kalau ini sangat jauh Ini nyambung tiga desa ini Ini mau ke pemakaman apa kemana Rasanya gak ada pemakaman sebelah sana Dek Dek Hei halo Dek Ada dari mana? Dari mana? Dari sana Jauh mau kemana Mau kemana emang Mau kemana Itu emang apa itu Bentar 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 Coba Coba Adeknya ini dulu Ini dulu coba Dek Mana aku sekarang ini Bentar 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 banget loh Ini serius mau ke makam Bentar bentar Bapak Dek Bentar 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 kenapa katanya cip? kamu tau gak ini? kamu bawa jenazah loh jenazah siapa? ibunya tuh ibunya loh aduh kita malah buat luka yang udah hilang ya? ini malah sedih kayak gini ya? ini catip sendiri kamu kayak gini? iya nekat loh emang gak ada yang tau? ibu wazilalillahi wailaillahi roji'un ini berangga kenal kek? gimana dek? adek ke orang-orang gak ngomong apa ini? enggak kenapa? dia kayak trauma gitu ya? kayak darah seterah mungkin ini yang bungkusnya ya? ya mungkin gini deh saya jelasin ibu adek ini udah gak ada gitu jadi gak bisa balik lagi ini sementara adek ini bawa pakai sepeda ini untuk ke makam untuk dikuburin iya udah ada kuburannya di sana belum? udah siapa? aku ini bangga jadi emang dia udah direncanain sama dia sendiri, udah pesikiran dec udah sabar ya sabar cik kapan meninggalnya? ini saya cecep ini Agus ini Om Om ya kita ini biasa gini kayak gini jadi bantulah siapa tahu kita bisa bantu dikit-dikit ya mau dibantu sama kita kan ini apa-apa dibantu ini gimana sih warga sana nggak ada yang mau bantu Ade gak ada sama sekali ya masa ada yang mau bantu ya parah kalau gitu warga sama sekali enggak ada yang mau bantu tapi emang kayaknya dia enggak enggak kasih enggak mau warga nguburin jenis ini emang sebelumnya ada tinggal sama siapa dek sama ibu berdua Bapak berarti ini tinggal sebatangkara ya Astagfirullah warga-warga gimana ini sampai kayak kayak gini enggak tanya dulu ini udah dimandiin atau gimana ya mungkin cara kita urus-urus aja gini aja kita dari mandiin lu kamu tahu enggak cara berhubung kan ini juga pasti nggak ngerti lah cara di jenazah kan yang sabar dulu ya jangan jangan yang sabar aja yang sabar coba coba cek jenazahnya kalau dari kainnya sih kayaknya udah kotor banget ya ini kayaknya bukan kain kafan ini ya kain sembarang kamu juga sembarang juga sembarang eh gini ya sekarang Om ini mau bantu adek tapi adeknya harus sama kita gitu mau nah mau gitu ini om mau bantu loh nggak papa gini sekarang jangan lupa kita bawa dulu kita urus dulu ya kalau kamu kalau kayak gitu kamu ya hati urusin yang bener ya bukan kayak gini caranya ya kita bawa lagi ke rumah terus dimandiin kita secara ini ya maksudnya wajar wajar ya mungkin gini dek sekarang setelah ini berarti ada tinggal sendirian gitu enggak ada siapa-siapa lagi ya Oh keluarga yang lain enggak ada enggak tahu kamu mungkin bukan orang seling tiga mungkin pendatang ini tinggal dimana sih anak di sebelah sana ya kamu berarti ini udah udah jauh sekali ke sini ya sekitaran berapa kilo ke sini nggak tahu semuanya lumayan lah 15 sampai 30 kilo-an ada kemahamannya juga enggak tahu dimana kan masih tahu emang kayaknya warga sana emang udah pada air raya dan akhirnya pemakaman disana itu harus bayar dan ini tidak tidak mampu untuk bayar nah oke sini gitu kayaknya seperti itu dia juga jalannya ngambil gantitas juga kesini yang sepsi ya emang ini sepi itu kita bantu aja ya deh buru ya yuk gue sambil jalan aja sambil jalan-jalan ini kita sendiri juga berat juga ya 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 merinding banget rinding saya itu si adanya gemetar belum makan bagus makan belum ada roti tadi disana ya tadi borot di dikasih itu ada di tas rotinya habis dari kemarin belum makan mau dia loh bener-bener makan belum makan sekali ayo 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 udah kamu udah kamu udah kamu nggak usah bawa ini karena om aja yang bawa ya dinaikin nggak bisa gus dinaikin gue ternyata gemes juga ya lu sampai gemeng sampai buat berat ini Gus berat wuih tapi ini sepeda-sepeda kamu nanti nanti di jalan raya kita kita berhenti dulu dan kita cari bantuan biar ini gampang di evakuasinya ya udah buru-buru lah jauh nggak sih lumayan deh capek enggak uber tidur ngomong istirahat dulu enggak mungkin karena dia mungkin saking saya coba lihat tapi nggak ada cep itu enggak ada aroma enggak enakan belum siap belum kalau ini tadi masih utuh sih tadi dari dari wajah juga masih utuh belum belum lama mungkin bau gitu ya nama siapa Sarti kamu umurnya berapa tahun kamu Sarti Sarti kamu umurnya berapa tahun 10 tahun-tahun udah sayang oh ya mungkin adanya yang sabar nah nanti adanya yang sukses nanti diganti loh kali ini pas sengkapan punya tapi kuat loh dia nggak nangis ya tabah loh dia itu berhenti berhenti dulu ajalah ini anaknya nanti cari orang buat dibonceng aja naik motor jalan jauh kalau jalan kasihan Gus udah hubungin aja yang lain ngomongnya hubungi gua aja yang bawa motor telepon cep langsung ke rumahnya lah Pak Tarno cep ya coba ditelepon kayaknya deket loh dari sini loh deket ya kamu nanti naik motor aja ya diantar ya biar Om yang bawa aja ini ngeser loh kayak gini anak kecil loh penting pak penting ini ada anak-anak ini mau anak sama Ilya sama Agus bawa kayak ginasa gitu penting 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 ya nunggu di jalan raya deket blok-blok m-blok m-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok-ok